Pertama dengan perayaan ulang tahun ke-96, Persebaya Surabaya memperkenalkan squad yang akan mengikuti kompetisi Liga. Seluruh pebain serta official team diperkenalkan di hadapan puluhan ribu supporter bonek yang hadir di Stadion Glorabung Tomo Surabaya. Dalam mengarungi kompetisi Liga musim 2023-2024, pelatih Persebaya Aji Santoso tetap akan didampingi tim pelatih yang sama seperti di musim sebelumnya, yaitu Uston Nawawi, Bejo Sugiantoro, Mustakim, Benny Van Brukellen, dan Muhammad Ali Budin. Persebaya juga memperkenalkan 32 pemain yang secara resmi akan memperkuat Persebaya selama satu musim ke depan. Di bawah mistar gawang, Persebaya memiliki lima kipar, termasuk penjaga gawang timnas Hernando Ari, serta Andika Ramadan sebagai kipar kedua. Kemudian lini bertahan Persebaya memiliki 10 pemain, diantaranya Aris Jatur, Reva Adi Utama, Yohanis Kandaimu, serta pemain asing asal Serbia, Dusan Stefanovic. Persebaya juga memiliki 10 pemain gelandang, termasuk pemain musim lalu, yaitu Alwi Selamat, Muhammad Hidayat, serta Brilian Aldama. Lini sentral juga diperkuat dua pemain asing, yaitu Zee Valente dan Song Wiyong. Sementara di lini serang, Persebaya memiliki tujuh amunisi, termasuk Ferdinand Sinaga, Kasim Botan, serta tiga legion asing, yaitu Bruno Moreira, Shoya Momoto, dan Paulo Victor. Presiden Persebaya, Asrul Ananda, kembali menegaskan target timnya, yaitu menjuarai kompetisi Liga. Kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 dijadwalkan digelar mulai 1 Juli mendatang. Persebaya dicadwalkan menjalani laga perdana dengan bertandang ke markas Persisolo.